Takjub, takut, haru, khawatir maksimal. Itulah perasaan saya ketika menyaksikan Ibu Negara Iryana mendampingi Presiden RI Jokowi Dodo ke zona perang di Ukraina. Sekali lagi, itu zona perang lho. Bahkan ada berita beberapa jam sebelum Jokowi masuk wilayah Ukraina, sebuah mal di Kiev dihantam roket Rusia. Kok nggak dilarang sih? Kok berani sih Ibu? Kok, kok? Banyak pertanyaan berseliweran di benak saya. Rasanya ini kali pertama ada seorang Ibu Negara ke zona perang mendampingi kepala negara. Satu pemandangan yang sungguh di luar kebiasaan. Sebelumnya, Ibu Negara Amerika Serikat, Jill Biden, 8 Mei lalu juga sudah mengunjungi Ukraina. bertemu dengan Ibu Negara Ukraina, Olena Zelenska. Tapi pertemuan itu tak disebutkan lokasi dan memang tertutup. Olena sendiri sejak pertempuran pecah tak pernah terlihat di depan publik. Berita di washingtonpost.com hanya menayangkan video pertemuan mereka berdua berada di sebuah ruangan kecil. Berbeda dengan Jill dan Olena, Iryana justru terlihat bersama Jokowi berjalan di antara beberapa gedung yang porak-poranda dengan lubang-lubang bekas hantaman roket pasukan Rusia. Ini yang bikin deg-degan. Kemudian pikiran iseng saya berkata, ini pasti sejak awal sudah ditentang oleh paspampres. Tidak mungkin mereka tidak menentang keikut sertaan Ibu Negara ke zona perang. Apakah ini ide Pak Jokowi? Hmm, mungkin juga sih. Jadi teringat ketika peristiwa demo 212 pada 2016. Beliau yang tanpa takut keluar istana berjalan kaki menuju lapangan Monas, tempat puluhan ribu masa demo 212 berkumpul dan melakukan solat jumat bersama mereka. Lalu pikiran iseng meronta dan membantah. Tidak mungkin Pak Jokowi yang minta Ibu Iryana ikut. Itu zona perang lho. Kalau terjadi apa-apa, gimana? Dan buat apa Pak Jokowi lakukan itu? Untuk caper, cari perhatian, sensasi, pencitraan. Pak Jokowi sudah tidak punya hasrat pada hal-hal itu. Di Oktober 2024, masa jabatan presidennya sudah berakhir. Buat apa bikin sensasi? Jabatan Indonesia yang sedang memegang tampuk presidensi G20 pun tidak cukup untuk menguatkan alasan Ibu Iryana ikut dalam kunjungan Jokowi ke Ukraina. Pikiran iseng saya pun makin iseng. Jangan-jangan ini ide Ibu Iryana sendiri. Ah, masa sih? Terus ide siapa lagi? Tanya pikiran iseng saya. Bahkan mungkin Ibu Iryana tidak setuju kalau Pak Jokowi ke zona perang itu. Tapi karena Pak Jokowi memaksa, maka Ibu Iryana pun balik memaksa ikut kunjungan itu. Wah, masa sih? Iyalah, kata pikiran iseng saya. Ini justru adalah gambaran begitu besar cinta Ibu Iryana ke Pak Jokowi. Mungkin Ibu Iryana berpikir, itu zona perang. Kalau saya ikut, tidak mungkin ada tentara yang tega menyakiti perempuan, kan? Otomatis Bapak juga tidak akan diserang. Kalau memang sudah ajal, ya Allah yang menentukan. Kalau selamat, ya bagus. Syukur, Alhamdulillah. Kami akan menghabiskan masa tua bersama dengan tenang. Mungkin juga loh ya. Waduh, ada-ada saja nih pikiran iseng saya. Tapi mungkin juga ya. Iryana memang amat menyintai Jokowi yang dulu kuliah di UGM. Begitu besar perhatian dan kasih sayang Iryana sempat terekam kamera di depan publik pada kunjungan presiden di Singapura pada September 2017. Itu, Iryana tampak amat gelisah dan dengan segala cara, dia meminta salah satu pas pampres memberitahukan Jokowi yang sedang berpidato untuk merapikan rambutnya. Peristiwa itu sempat menjadi viral di publik. Ya kan? Rambut aja diperhatikan dan bikin gelisah Ibu. Kata pikiran iseng saya. Apalagi nyawa Bapak Jokowi yang pasti amat terancam saat kunjungan ke zona perang di Ukraina. Iya juga ya. Lantas, apakah bisa dibilang keikut sertaan Iryana ke zona perang di Ukraina itu adalah diplomasi kasih sayang? Saya tidak berani menjawabnya. Karena, apalah awak nih? Saya juga tidak ingin memberikan kesempatan pikiran iseng saya menjawab. Kalaupun ada kejadian, Iryana secara spontan memeluk ibu-ibu korban perang yang berada di rumah sakit, saya pikir itu naluri seorang perempuan terhadap nasib perempuan lain yang sedang menderita. Sangat naif bila ada yang berpikir itu hanya buat pencitraan. Atau, jangan-jangan Iryana secara tidak langsung ingin mengatakan kepada Putin dan Zelensky bahwa yang penting di dunia itu tunjukkan kasih sayang, bukan perang. Walahualam, begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ayah Arifte yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Iryana dampingi Jokowi ke zona perang. Diplomasi kasih sayang? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih. Terima kasih.